setelah kita membuat matakul ya atau nama matakul ya selanjutnya yaitu kita meng-input rps yang telah disiapkan caranya yaitu memilih core setup kemudian pilih outcome baik disini ada beberapa kolom yang harus diisi yang pertama itu koros objektif disini Bapak-Ibu bisa memasukkan deskripsi matakul ya seperti pada matakul ya pengantar teknologi informasi saya mau masukkan deskripsi singkat matakul ini saja cukup copy paste selanjutnya learning outcome-nya disini yaitu keluarannya keluaran pembelajaran yang akan dicapai baik yang pertama saya capaian pembelajaran capaian pembelajaran yaitu sikap satu sikap satu yaitu bertakwa kepada Tuhan yang mahasiswa dan mampu menunjukkan sikap religius sedikit Bapak-Ibu mengenai capaian pembelajaran ini ada panduan khusus ya tergantung dari asosiasi prodi masing-masing ya kita copy paste disini ya kemudian outcome tagnya itu sikap satu selanjutnya ada sikap 13 yaitu mampu beradaptasi terhadap perubahan saman yang dinamis kita paste kemudian isi sikap 13 selanjutnya yaitu mampu mengintegrasikan kecakapan dan seterusnya kita copy paste juga S15 itu sikap 15 ya ya bagi itu seterusnya dari kita ambil panduan dari RPS yang Bapak-Ibu telah buat kemudian masukkan ke Open Learning ini P2 artinya pengetahuan 2 selanjutnya untuk KU keterampilan umum KU 1 disini kita juga bisa meningkat mungkin kita KU singkat saja ya jadi keterampilan umum 1 selanjutnya selanjutnya KU 2 ini juga bisa disingkat tadi jadi S itu sikap kemudian P pengetahuan KU keterampilan umum dan untuk KK nanti yaitu keterampilan khusus selanjutnya 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 setelah mencapai pembelajaran kita masukkan kita klik tombol save untuk menyimpan jadi untuk langkah pertama yaitu meng input keluaran yang berdasarkan dari rps yang bapak ibu telah buat seperti itu tadi dan telah berhasil kita simpan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati